Selamat pagi untuk teman-teman selamat datang di channel aku Kali ini langsung saja soal tentang jabatan pengawas mutupakan untuk jurusan petanakan Contoh-contohnya ini Jabatan fungsional pengawas mutupakan adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas tanggung jawab untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengujian mutupakan Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil Atau B. Pegawai negeri sipil yang diberi tugas tanggung jawab sewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengujian mutupakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Jawabannya A Hari ini sesuai dengan permenpan RB nomor 22 tahun 2013 Silahkan untuk membacanya agar lebih paham Nomor 2 Pengawas mutupakan tingkat terampil adalah A. Pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu Atau B. Pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu Jadi jawabannya adalah B sesuai dengan permen 22 nomor 2013 Sementara opsir A adalah pengawas mutupakan tingkat ahli Jadi bisa disesuaikan dengan yang ada di dalam permen nomor 22 tahun 2013 Nomor 3 Pengawas mutupakan adalah A. Kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi pembuatan dan peredaran bahan baku pakan dan pakan Dengan tujuan agar pakan yang dibuat dan diedarkan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan Atau B. Kegiatan dalam rangka pengembangan sistem dan metode pengawasan mutupakan Yang meliputi penyusunan rencana dan atau konsep pedoman dan atau uji coba konsep metode pengawasan dan atau perumusan pengembangan sistem dan metode pengawasan mutupakan Masih sesuai dengan permen nomor 22 tahun 2013 Jawabannya adalah A Sementara B Merupakan pengembangan sistem dan metode pengawasan Oke jadi pengawasan mutupakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi pembuatan dan peredaran bahan baku pakan dan pakan dengan tujuan Agar pakan yang dibuat dan diedarkan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan Oke jadi itu aja Kemungkinan materi yang akan keluar di SKB Kayaknya digagam apun-pun-pun